Satuan Lalu Lintas Polres Lumajang melakukan razia kenal pot brong pada Sabtu malam. Kegiatan itu digelar di Jalan Alun-Alun Utara, Kelurahan Rogot Runan, Kecamatan Kota Kabupaten Lumajang. Dari hasil kegiatan itu, polisi berhasil mengamankan puluhan sepeda motor yang tidak sesuai standar. Puluhan mengguna jalan terutama roda dua terpaksa harus balik kanan saat melihat petugas Satlantas Polres Lumajang menggelar razia di pusat kota. Dalam kegiatan itu, puluhan kendaraan roda dua diberhentikan polisi lantaran tidak melengkapi surat-surat kendaraan. Selain tidak membawa surat kelengkapan kendaraan, para pengguna kendaraan roda dua itu banyak yang tidak menggunakan helm dan kaca sepion. Bahkan dalam kegiatan itu, polisi juga mengamankan puluhan sepeda motor yang menggunakan kenal pot brong. AKP Bayu Halim Nugroho selaku kasat lantas Polres Lumajang mengatakan, petugas berhasil mengamankan sebanyak 60 sepeda motor yang menggunakan kenal pot tidak standar. Ia juga menjelaskan bahwa patroli ini dilakukan lantaran banyak pengaduan dari masyarakat yang resah terhadap geng motor yang sering berkumpul dan berkerumun di malam hari. Selain itu, para pemuda tersebut juga banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang mana sudah melanggar peraturan jam malam dan tidak memakai masker. Agar mendapat efek jerah, puluhan kendaraan tersebut diamankan ke Polres Lumajang dan bagi pemilik sepeda motor dikenakan sanksi tilang. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan.